Memirsa di tengah pandemi, Anda wajib menjaga kebugaran dengan rutin berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang bisa Anda pilihnya itu football, yang secara bermainnya mirip dengan golf. Nah, olahraga asal Taiwan ini kini mulai berkembang di Indonesia. Sekilas cara bermain olahraga yang satu ini mirip golf ya. Tapi jika diperhatikan, bagian bawah tongkat pemukul atau malet berbentuk botol minuman. Sementara gawang atau gate memiliki tinggi 15 cm dengan bentuk botol minuman bersanding di apit gelas terbalik. Untuk bola terbuat dari kayu berukuran 3 per 4 inci. Olahraga ini bernama Woodball. Olahraga Woodball memang sedang berkembang di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Tangerang Selatan, Banten. Nyaris setiap hari mereka berlatih mengikuti kejuaraan dalam dan luar negeri. Apalagi Woodball sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga oleh KONI pada 2013. Untuk bermain Woodball bisa dilakukan di permukaan lapangan rumput atau pasir. Aturan permainan cukup mudah. Pemain akan bermain di 24 fairway istilah lapangan dalam Woodball. Pemain yang dapat melakukan strok atau memukul bola paling sedikit untuk masuk ke gate adalah pemenangnya. Jadi ada belok kanan, belok kiri dan itu gak mungkin ada mukul sekali masuk. Yang sekali masuk itu jarak pendek, jarak menengah, jarak panjang. Kalau keluar dari garis ada dendah penalti yang kita sebut satu pukulan. Tidak di tempat itu, tapi di dua kepala maler. Tapi dia sudah rugi pukulan. Nah itu kompetisi strok. Ada lagi kompetisi fairway. Kalau kompetisi fairway, lapangan perlapangan. Lapangan nomor satu, kita bertanding, yang menang siapa. Tapi kalau yang strok, itu lapangan nomor satu sampai 12, totalnya berapa? Itu satu putaran. Yang terkecil yang menang. Woodball diciptakan pada 1990 di Taiwan oleh Mr. Ming Huiweng dan Mr. Kuang Chuyong yang gemar bermain golf. Secara tidak sengaja keduanya berpikir membuat olahraga golf untuk semua lapisan ekonomi masyarakat dan semua umur. Tak heran, woodball kini dimainkan semua usia dari anak-anak muda-mudi hingga orang tua. Pertamanya saya kayak gak tertarik sih, cuman yaudah aku coba. Ternyata kok kayak bikin penasaran gitu kan. Ternyata kok susah. Padahal waktu saya pertama mikir kayak gampang nih menyepelekan gitu kan. Ternyata kok susah gitu kan jadi bikin penasaran. Nah saya coba terus. Coba-coba terus ya ketagihan gitu kan. Jadi terus-keterusan. Ternyata saya gak ngira, kok kayak gini ya, cuman mukul gini. Tapi ternyata kalau kita gak fokus ya kurang bisa. Oh berumur, cocok banget. Cocok banget saya mudah-mudahan sampai umur 8 bulan masih bisa. Kalau kakinya masih kuat. Jika Anda tertarik mencoba olahraga woodball, jangan lupa membeli perlengkapan untuk bermain. Harga tongkat pemukul atau malet 300 ribu rupiah. Sementara bola kayu berkisar 75 ribu hingga 100 ribu rupiah. Dan gawang seharga 200 ribu rupiah. Setelah perlengkapan dibeli, carilah klub woodball terdekat untuk berlatih secara rutin. Selamat mencoba. Yudi Horisman, Deferinovaldi, JPMTV